Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya hari ini anak-anak hebat semuanya Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar tentang tematik dengan muatan IPA Yaitu tentang pemantulan bunyi Untuk lebih jelasnya Marilah kita simak penjelasan berikut ini Bunyi merupakan suatu gelombang Sehingga bunyi mengalami pemantulan Macam-macam bunyi pantul diantaranya Yang pertama bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli Yang kedua adalah gemak Dan yang ketiga gaung Yang pertama bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli Terjadi apabila bunyi pantul terdengar hampir bersamaan Sehingga bunyi asli menjadi lebih keras Dan terjadi apabila jarak dinding terhadap sumber bunyi kurang dari 10 meter Contohnya suara kita lebih keras apabila di kamar mandi Dan suara kereta api akan lebih keras saat berada di terowongan Yang kedua adalah gemak Gemak adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli Gemak terjadi apabila jarak dinding pemantul cukup jauh Maka akan terjadi bunyi pantul yang terdengar sesudah bunyi asli di ucapkan atau dipancarkan Gemak dapat terjadi di lereng gunung Jurang dan lain-lain Untuk lebih jelasnya Mari kita saksikan video berikut ini Seorang pendaki di salah satu puncak gunung menariakan kata-kata tertentu Aneh Teriakan yang terdengar tidak satu kali Tetapi dua, tiga kali secara beruntun kemudian melemah Gejala apakah ini? Bunyi kedua yang didengar itu adalah gemak Gemak merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asalnya terdengar lebih dahulu Ada interval waktu antara terdengarnya bunyi asal dan bunyi pantul Gemak dapat dihasilkan dari pantulan bunyi oleh bangunan, bukit-bukit, dan karang yang cukup jauh Adanya gemak menunjukkan bahwa bunyi memang dipantulkan Yang ketiga adalah gaung Gaung adalah bunyi yang terdengar kurang jelas akibat sebagian bunyi pantul terdengar bersamaan dengan bunyi asli Sehingga mengganggu bunyi asli Gaung dapat terjadi apabila jarak dinding terhadap sumber bunyi agak jauh Dari 10 meter sampai 25 meter Gaung dapat terjadi di gedung pertemuan, gedung pertunjukan, bioskop, dan lain-lain Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini Apakah yang dimaksud gaung atau kerdam? Gaung terjadi ketika sebagian bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli Sehingga bunyi aslinya menjadi tidak jelas Gaung juga dapat terjadi di dalam gedung-gedung Ini sangat tidak menyenangkan Gaung dapat dihilangkan dengan mengatur posisi dinding ruang sedemikian Sehingga bunyi pantul tiba dalam waktu lebih cepat Atau telinga masih mendengar sebagai satu bunyi Jika bunyi pantul tiba kurang dari 35 meter sekon dari bunyi asli Selain dapat dipantulkan, bunyi dapat juga diredam Bunyi dapat diredam oleh benda padat yang memiliki permukaan lunak Seperti busa, kain, kapas, karpet, dan lain-lainnya Contohnya adalah dinding dan lantai studio musik dan gedung bioskop Dilapisi karpet atau bahan lainnya untuk meredam bunyi Cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan tentang materi hari ini Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua Tetap semangat belajar dan beribadah di rumah ya Anak-anak solih dan solihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh